Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram mengalami gangguan selama 6 jam, sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Gangguan ini dialami pengguna di seluruh dunia dan sempat trending topik di Twitter. Menurut Down Detector, gangguan ini disebut menjadi pemadaman terbesar dari yang pernah terjadi dengan lebih dari 10,6 juta laporan masalah di seluruh dunia. Meski Facebook tak memberikan klarifikasi soal penyebab gangguan secara jelas, tetapi salah satu penyebabnya diduga terjadi pada sistem domain name system. DNS merupakan sistem yang berperan menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Sistem ini akan membawa pengguna untuk mengakses situs atau aplikasi yang menjadi tujuannya. DNS milik Facebook, WhatsApp, dan Instagram ini tampak tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Tentu, gangguan ini jadi masalah besar bagi orang-orang yang mengandalkan WhatsApp untuk berkomunikasi. Tumbangnya Facebook mungkin biasa saja. Tapi, down-nya WhatsApp tampaknya bakal bikin mati gaya. Bayangkan saja, WhatsApp memiliki 2 miliar pengguna di seluruh dunia pada Februari 2020. Apalagi, WhatsApp kini nggak cuma dipakai untuk bertukar pesan biasa saja, tetapi juga jadi alat penting untuk berbisnis. Pada Oktober 2020 lalu, WhatsApp mengklaim 175 juta orang di seluruh dunia menggunakan aplikasinya untuk mengirim pesan bisnis setiap hari. Hal itu dikarenakan WhatsApp mudah digunakan dan populer untuk banyak kalangan. Meski begitu, tak selamanya WhatsApp menjadi medium komunikasi paling tepat digunakan baik untuk bekerja atau berbisnis. Apalagi, WhatsApp memang diciptakan sebagai aplikasi perpesanan, bukan workspace layaknya email, Slack, dan sebagainya. Misalnya, menggunakan WhatsApp untuk komunikasi bisnis malah mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan kehidupan kerja sehingga dinilai bisa mengurangi produktivitas ketimbang membantu pekerjaan. Selain itu, masalah perlindungan data dan keamanan juga selalu jadi kekhawatiran. WhatsApp dinilai berada di peringkat paling bawah dalam daftar aplikasi perpesanan yang aman. Belum lagi kalau tiba-tiba ada gangguan pada WhatsApp seperti beberapa hari lalu. Kondisi itu tentu menimbulkan permasalahan baru karena komunikasi pekerjaan jadi terputus dan produktivitas pun terganggu. Bagi aplikasi pesaing lain, gangguan WhatsApp ini malah jadi keuntungan. Aplikasi Signal misalnya, yang melaporkan mengalami peningkatan pendaftaran pengguna baru. Dalam cuitannya di Twitter, Signal mengatakan jutaan pengguna baru telah mendaftar ke aplikasinya. Sementara menurut Sensor Tower, Telegram melonjak 55 posisi ke atas pada grafik unduhan iPhone Amerika Serikat. Akibat insiden gangguan pada aplikasi media sosialnya, Mark Zuckerberg disebut kehilangan sekitar 7 miliar USD atau setara sekitar 99 triliun rupiah. Posisinya dalam daftar orang terkaya di dunia pun turun ke peringkat 5 dalam Bloomberg Billionaires Index.